Setelah 11 hari pencarian, akhirnya kepolisian berhasil menangkap tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman, Sumatera Barat. Tersangka Indra Septiarman ditangkap di sebuah rumah kosong di wilayah Padangkabau, Kecamatan Kayu Tanam pada Kamis, 19 September 2024. Dalam video, Indra tampak dikepung di sebuah rumah kosong yang ditinggal penghuninya merantau. Polisi dengan cepat mengamankan tersangka menuju mobil untuk dibawa ke kantor Polres Padang Pariyaman. Kedatangan Indra ke Polres Padang Pariyaman pun diikuti oleh ratusan warga yang merasa geram. Kapolres Padang Pariyaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkapkan, sejauh ini Indra sudah mengakui dirinya melakukan ruda paksa disertai pembunuhan terhadap korban Nia. Meski begitu polisi masih melakukan pendalaman karena pengakuan tersangka yang berubah-ubah. Termasuk soal dugaan keterlibatan pelaku lain yang membantu pelarian tersangka. Diketahui, Indra rupanya merupakan seorang residivis kasus pencabulan dan narkoba. Keluarga korban memastikan Nia tak memiliki hubungan dengan tersangka. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!